Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo The Tama Friends, kembali lagi di channel The Tama Eleven. Kali ini saya akan share bagaimana melakukan uji Wilcoxon atau Wilcoxon Sign Rank Test. Uji ini berguna untuk mengetahui ada atau tidaknya perbeda efek antar dua perlakuan dengan menggunakan data atau sampel berpasangan. Jadi di sini syaratnya adalah data atau sampelnya harus yang berpasangan. Uji ini mirip dengan uji tanda. Perbedaannya adalah jika pada uji tanda yang diperhatikan adalah hanya tanda positif atau negatif, pada uji Wilcoxon yang diperhatikan adalah tanda dan informasi mengenai besar selisih antar dua sampel yang berpasangan. Nah uji ini sebagai pengganti dari uji tites untuk data berpasangan ketika asumsi normalitas dari selisih antar data tidak terpenuhi. Untuk struktur datanya sendiri adalah sebagai berikut. Karena ini adalah uji untuk data sampel berpasangan, maka di sini ada sampel satu sampai dengan k besar, di mana setiap sampel akan diberikan perlakuan, yaitu perlakuan yang pertama dan juga perlakuan yang kedua. Hipotesisnya sendiri adalah, hipotesis nol, perbedaan perlakuan tidak memberikan pengaruh yang berbeda terhadap data yang dihasilkan. H1-nya, perbedaan perlakuan memberikan pengaruh yang berbeda terhadap data yang dihasilkan. Jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, di mana 0,05 di sini maksudnya adalah harap signifikansi, maka perbedaan perlakuan memberikan hasil data yang berbeda. Sebagai kasus latihan, seorang guru bahasa Inggris ingin mengetahui ada atau tidaknya perbedaan kemampuan siswa pada mata pelajaran bahasa Inggris setelah diberikan dua metode pembelajaran yang berbeda. Lalu sebanyak 10 siswa dipilih, kemudian dicatat nilai bahasa Inggrisnya setelah diberikan metode pembelajaran A dan B. Apakah metode A dan B memberikan pengaruh yang berbeda terhadap kemampuan bahasa Inggris siswa? Nah, ini adalah datanya. Jadi di sini ada 10 siswa, di mana setiap siswa, misalkan siswa pertama, ini akan diberi metode pembelajaran A, lalu diberikan ujian, dan dicatat nilainya. Nah, kemudian siswa yang pertama juga akan diberikan metode pembelajaran B, lalu diberikan ujian, lalu dicatat nilainya. Begitu seterusnya sampai dengan siswa yang ke-10. Baik, sekarang kita tinggal buka SPSS-nya. Pertama, ini kita klik variable view untuk kita definisikan variablenya. Yang pertama adalah A, dan yang kedua adalah B. Untuk desimalnya kita buat 0. Untuk labelnya kita tulis metode A, kemudian metode B. Untuk misernya kita pilih yang scale. Lalu kita klik data view, Nah, setelah itu kita kopikan data yang ada di Word, ini ke dalam SPSS. Kita tinggal paste. Baik, sudah ada datanya. Lalu untuk melakukan uji Wilcoxon, kita tinggal klik analyze, lalu kita pilih non-parametric test, lalu kita pilih legacy dialogues, lalu kita pilih to related samples. Nah, ini untuk yang pertama, kita masukkan variable pertama itu dalam metode A, lalu variable kedua, kita masukkan yang metode B. Setelah itu, test type-nya, karena kita ingin menguji Wilcoxon, kita centang yang Wilcoxon. Baru kita klik OK, dan output dari pengujian Wilcoxon adalah yang pada bagian test statistik. ini kita kopikan saja ke Word. Nah, ketentuan analisisnya adalah jika nilai signifikansi kurang dari taraf signifikansi, artinya treatment atau perlakuan yang berbeda akan memberikan pengaruh yang berbeda terhadap objek yang dititih, atau terhadap datanya. Nah, sekarang kita lihat, di sini nilai signifikansinya, ini adalah 0,169. Ini saya berikan stabilo kuning, lalu kita bandingkan dengan taraf signifikansinya. Taraf signifikansi yang kita gunakan adalah 0,05, maka 0,169 ini lebih besar dari 0,05. Maka, kesimpulannya adalah apa? Kesimpulannya, metode A dan B tidak memberikan efek atau pengaruh yang berbeda terhadap kemampuan bahasa Inggris siswa. Jadi, karena nilai signifikansinya lebih dari 0,05, maka metode A dan metode B tidak memberikan efek atau pengaruh yang berbeda terhadap kemampuan bahasa Inggris siswa. Baik, saya kira sampai di sini mengenai Wilcoxon Science Rank Test sampai bertemu di pembelajaran berikutnya.